ok hello guys ini adalah video untuk cara kamu masukkan layout pg dalam website kamu ok cara untuk masukkan layout kita masukkan dalam dashboard kamu untuk contoh semper kali ini saya test dengan website wallet toko untuk wallet toko untuk website kita masukkan layout kita masukkan pg page lalu buat page baru add new lalu disini kita akan bagi home tool ok sudah itu publish ok ok lalu edit elementor ok ini yang sekarang ok ini kita mengupah ini abangkan dulu header sama folder ini nombor salam disini pergi ke setting terus itu page layout ganti dengan elementor canvas update ok seterusnya kita pergi sini yang betul file add template seterusnya ok pergi import template lalu select file disini saya sudah export untuk layout semua yang pertama sekali semua ini semua ini kamu boleh kita masuk nanti dia ada nama sudah ok disini ok jadi boleh dapak sini home ini saya masuk tadi saya tidak tahu saya tidak tahu ok ini nah home ok 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 ini adalah layout yang baru ok jadi layout ini cara untuk editnya sama saja kamu hanya klik yang pen itu pen di kolor ini lalu klik ok boleh ubah dia punya isi kandungan ok lalu akan update ok 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 siap sudah kita lihat hadapan lalu itu ok mari kita tengok ok beginilah dia lewatnya jadi dia akan otomatik ok sekarang kita mau masukkan dia punya kita nampak sini dia tidak ada menu ok dia tidak ada ini footer ini kita memasukkan footer caranya ialah kita keluar daripada ini edit dashboard ok setelah itu kita cari appearance ini appearance untuk pergi elemental header and footer builder ok disini ok nampak sini dia tidak lalu itu add new ok disini kita type header 1.0 ok pertama ok lalu itu ada option ini sebelum kita start edit ok option disini ok ganti dulu yang sini type of template option header ok sama display on entire website itu user select all enable layout canvas template kita klik itu publish publish ok ok sesudah publish kita macam biasa masuk edit elemental ok seterusnya ok dia akan beginilah kosong lalu itu lalu juga klik add template lalu import template select file ok untuk ini ini adalah header header ok header header 1 ok header 1 ada sudah insert ok alright nah ini ada header yang baru ok 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 untuk menu ini ok untuk ubah ini misalnya klik bagian pen terus boleh ubah menu sini ok kamu juga boleh tambah juga data-data sini contoh nombor telepon ke ok masuk seteret saja apapun data yang kamu memasukkan ok untuk bermasa ini saya hasilnya percara untuk masukkan saja ok itu update menu ini sudah ada semua sudah ter connect ok jadi kita test you change klik lah above home above ok ini akan otomatis ok ok seterusnya selesai ini kita keluar ini akan membuat footer ok footer pun sama kita add new so type footer footer 1.0 seterusnya option nanti kita gini footer entire website all kita klik to click publish ok setelah publish kita edit di elementor kita klik ini file add template kita upload kita select file ok untuk footer ini sekejap footer 1.0 seterusnya nah inilah footer yang baru ok sini ada form ok form ini boleh klik dan pilih apa-apa form yang tersejalah ok seperti ini contact form ok seterusnya update ok ok alright selesai seterusnya exit kita tengok review changes ok inilah seterusnya 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 ok sekarang ini kita hantikan website dia masih lagi layout yang lama jadi macam mana kita mau letakkan layout yang baru ok ok caranya ialah pergi ke experience seterusnya pergi customize seterusnya pergi ke home page setting omni ok static page omni dan tidak omni ok seterusnya tekan publish baru dia akan berubah secara otomatik ok 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 ini kita refresh alright ok ini ya saya akan cerang terusnya saya akan cerangkan tentang layout-layoutnya ok yang bagian sini ialah apa yang kamu jual ok apa buat atau untuk apa website kedua ini ialah apa tindakan yang kamu mau begitu oke mungkin sedikit perikan ok ini package boleh gantilah bagi hubungi kami 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 ok ini ialah carian contoh macam ini kan ini boleh toko dia ada package jadi hanya putih package dan klik search dan keluar package-package dia kan ok contohnya sekarang kita mau cari bus pelancong kembali video home kita cari bus pelancong search supaya tapi bus pelancong akan keluar ok itu ialah search untuk bagian search ini kamu hanya perlu pergi link yang akan saya bagi iaitu ex-teams punya dokumen ok saya akan bagi nanti new router setelah pergi bahagian shortcode dalam shortcode ini ada banyak layout ok layout ini kamu boleh guna hanya perlu copy ini dan paste pergi bahagian sini kita edit elementer dulu ok ok seterusnya ok macam-macam-macam lah ok seterusnya ini ok disini value atau tidak mungkin kelebihan ok disini video kamu boleh ubah disini ok 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 ini ini promosi ok hubungi sekarang ok ini boleh buat link nanti kamu editnya ok ini ialah ok ok alright itu sejak ok ada apa-apa nanti boleh di WhatsApp lah ok terima kasih 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 kita maupun di hidal hidal hidalnya 3kb saja ok ok klik di sini import template selek file ok